Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, yaitu adalah skrip dari game blog Street Nah jadi buat penonton yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description Caranya mudah cukup diklik aja, nanti bakal diarahin kalangan selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini Nah ini punyanya uranium teman-teman ya, dan kalau misalnya kalian lihat Ini skripnya itu simple, tapi disini ada sedikit yang perlu kalian setting teman-teman ya Ini wajib banget di setting, terutama buat teman-teman yang pengguna hydro atau fluxus teman-teman ya Karena kan sekarang itu masih baru update, jadi masih ada beberapa bug gitu teman-teman dari aplikasinya Nah kalian mesti wajib banget masuk ke bagian main, terus untuk yang super fast attack-nya ini Defaultnya kan kayak gini teman-teman ya, super fast attack-nya on, terus normal fast attack-nya off gini teman-teman ya Nah yang ini super fast attack-nya bisa kalian off-in, terus yang normal fast attack-nya bisa kalian on-in gini Nanti mungkin aku bakal contohin dulu nih, kalau super fast attack-nya on itu gimana Misalnya kalian jalanin nih, nanti biasanya NPC-nya itu gak mau kena hit gini teman-teman ya Ini maut teman-teman ya, tapi kadang-kadang suka nyangkut, sering banget nyangkut gitu teman-teman ya Jadi kayak gak mau ke hit aja gitu teman-teman ya, lama delay-nya dan itu gak selalu di HP semua kayak gitu teman-teman ya Tapi sebagian besar banyak yang kena kendala kayak gitu teman-teman ya Jadi caranya itu tinggal kalian off-in aja yang super fast attack, terus on-in yang normal fast attack kayak gini Nah itu jauh lebih rekomen buat teman-teman yang mau AFK lama, jadi nanti gak ada NPC-NPC yang nyangkut atau delay atau mungkin gak kena hit sama sekali teman-teman ya Kayak gitu teman-teman ya, cara mengatasinya Ini juga noki, jadi pastinya rekomen dan yang kemarin juga yang udah aku share, punya yang sonic itu juga rekomen buat kalian pake Cuma gak tau kenapa kalau aku sih lebih suka pake punya uranium ini teman-teman ya Kayak lebih smooth aja teman-teman ya, lebih bagus aja, lebih kayak enak aja dipakenya Nah kayak gini teman-teman ya, kurang lebih fitur auto farm ya, pastinya udah bagus banget Sekali lagi teman-teman ya, untuk di bagian sininya fast attack-nya ini bisa kalian setting dulu teman-teman ya Di off-in, yang ini di on-in kayak gitu Nah disini ada double quest juga dan beberapa lainnya bisa kalian setting-setting Cuma kalau aku sih gak ada yang di setting, teman-teman ya jadi semuanya biarin default gitu Di bagian sininya ada second seed, third seed, terus disini farm sekitar, factory, dan lain sebagainya lah teman-teman ya Disini ada untuk boss farm kayak gini, nah ini ada untuk mastery juga Mungkin langsung dites aja untuk mastery-nya, F-nya di off-in dulu, persentase HP-nya bisa setting lewat sini teman-teman ya Nah ini ada 25, 20, sama 10 teman-teman ya, mungkin coba 25 dulu Nah kalau udah bisa langsung di run lagi teman-teman ya Ini mastery-nya bisa setting lewat sini yang free target teman-teman ya, kayak gini Nah kalian bisa liat ya, ini bakalan kayak gini, nah ini masih masuk ke mail-it teman-teman ya Mungkin lebih bagus itu kalau misalnya kalian off-in dulu teman-teman ya Jadi kan kalian bisa liat sini nih, ada untuk fast attack, fast attack-nya itu bisa di off-in dulu Itu biasanya sering banget kelewatan, atau mungkin emang script ini yang gak bisa aja teman-teman ya Untuk free master-innya, bisa kalian coba-coba aja teman-teman ya Nah ini kadang-kadang itu suka ada yang nyangkut di bawahnya tuh, kayak ada 40 gini ya Nah ini tuh ya, kalian bisa liat nih Di bagian bawah tadi kan keliatannya cuma 25, tapi kalau kalian perhatiin di pojok bawah banget Ada yang 40 teman-teman ya tuh Jadi mungkin di setting 40 aja, terus fast attack-nya di off-in kayak gini Terus langsung dites lagi ke free master-innya teman-teman ya kayak gini Nah gini teman-teman ya, jadi kalau misalnya semuanya di off-in, nah ini gak tau bisa atau enggak teman-teman ya Tuh ya, kurang lebih segini tapi kayaknya nyangkut teman-teman ya tuh Udah coba di setting, ininya harus tetap dinyalain gitu ternyata teman-teman ya Ini 40, tapi masih tetap kelewatan kemele Jadi mungkin ini untuk free master-innya gak rekomen atau mungkin gak bisa dipakai teman-teman ya Bisa pake script lain ya, kalau misalnya kalian mau pake Terutama bisa pake punya sonic yang kemarin udah aku share teman-teman ya Itu udah no misskill dan pastinya rekomen banget untuk mastery Tapi kalau untuk leveling, aku lebih sarananya sih pake script yang ini lebih smooth dan lebih enak aja teman-teman ya Kayak gitu untuk di bagian menu pertama Terus di bagian menu kanan kayak gini sampai bawah Ini sampai bawahnya kayak gini Terus di bagian item, disini ada untuk quest-quest gitu kayak Ada dough kayak gini teman-teman ya V2 ini udah pasti jelas teman-teman ya Ada bone, sword kayak gini ya Intinya semua-semua disini bisa kalian pake teman-teman ya Untuk quest-quest gitu tuh untuk CB juga ada Jadi kalau kalian butuh cari yang ada auto CB bisa pake script-nya ini teman-teman ya Jadi bagus banget nih udah tersedia juga Gak cuma untuk autofarm biasa aja teman-teman ya Kayak gini teman-teman ya Fighting style udah ada got human juga Ectoplus dan sebagainya nih teman-teman Kalian bisa lengkapin aja lah sampai ke bawah-bawah gitu ya Jelas banget ini detail gitu Walaupun ini no kit teman-teman ya Tapi pasti bener-bener fiturnya itu banyak dan lengkap teman-teman ya Bagus ya Cuma emang fleet master-nya sangat disayangkan Gak bisa maksimal aja teman-teman ya Tapi kalau kalian ada yang tau cara akalinnya Terus bisa setting-nya jadi bagus Bisa tulisin aja di kolom komentar teman-teman ya Supaya teman-teman yang lainnya juga bisa ikut settingannya Dan bisa paket teman-teman Kayak gitu ya Disini ada untuk mirage checker Terus disini ada mirage teleportnya teman-teman ya Full moon, full moon checker kayak gitu ya Disini ada respi force, side kayak gini tuh Dark code kayak gini lah teman-teman ya Jadi untuk yang quest-quest gitu lah semuanya lah Disini dijadikan satu sama developernya Udah rapi gitu pastinya juga mudah dipaham ya teman-teman ya Karena ada judulnya terus ada penjelasannya bukaknya juga Nah untuk di bagian status ya Seperti biasa nambahin stat gini Terus untuk combat atau pvp Kayak gini teman-teman ya Combat atau pvp Bagian kanannya ada M juga bisa kalian pakai Sama USB di bagian kanan bawah USB-nya ini udah sering banget aku pakai teman-teman ya Mungkin di beberapa video udah pernah aku tunjukin Dan ini bagus banget teman-teman ya Ada USB CB juga kalau kalian mau pakai gitu ya Tapi ada autonya teman-teman ya Jadi kalau untuk CB-nya sih lebih rekomen pakai autonya Nah ini kalau misalnya kalian lihat nih Untuk geser ke kanannya sedikit agak sulit Kalau di emulator Tapi kalau di mobil harusnya sih gak ada kendala teman-teman ya Nah untuk grade-nya kalian bisa lihat disini Microchip-nya udah lengkap Ada dock teman-teman ya Paling bawah sendiri kalian bisa lihat nih Mungkin sedikit ketutupan tadi ya Nah ada teleport lab dan lain sebagainya Aura gini-gini pastinya sih ada teman-teman ya Low rate juga ada tersedia gitu Untuk freed-nya disini teman-teman ya Untuk yang nge-snap Untuk yang random kayak gitu Semuanya sih udah lengkap harusnya ini teman-teman ya Kalau untuk freed udah hal biasa Terus untuk shop-shopnya juga udah lengkap Cuma emang belum ada harga-harganya aja teman-teman ya Terus di bagian MSC-nya kalian bisa lihat sendiri ini Fiturnya juga gak cuma sedikit Gak cuma ability aja Ada open UA Terus disini kalian bisa lihat untuk pindah-pindah team Ada untuk ini lah teman-teman ya Banyak banget ya ada grafik gitu-gitu Jadi pastinya nih rekomen banget Buat teman-teman yang mau pake Terutama untuk di update baru Kan Roblox ada update baru teman-teman ya Jadi APK-nya gak Semuanya itu bisa kita pake teman-teman ya Jadi cuma Hydro sama Fluxus Tauku yang sekarang udah bisa dipake Tapi itu juga Fluxus gak bisa jalanin semua script teman-teman ya Jadi dua script ini mungkin yang cukup rekomen Fiturnya lengkap Bisa di level max atau level akhir Dan yang untuk quest-quest-nya banyak banget teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you, see you next time, bye-bye